Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Janak Bambang Scribno Kali ini akan menyampaikan materi video tutorial Yang masih biasa, yaitu belajar bersama berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Untuk itu, marilah kita selalu menjaga kesehatan Agar bisa belajar bersama untuk berbagi ilmu Anak-anakku semuanya, ayo kita mulai pembelajaran kali ini Dengan materi, selamatkan makhluk hidup tema 1 sub tema 2 Hewan sahabatku di kelas 6 Perlu ketahui anak-anak, kita dengan binatang harus saling menyayangi Di antaranya, minimal kita pelihara binatang-binatang yang ada di sekitar kita Seperti ayam, angsa, kucing, kelinci, anjing Nah, ini semuanya adalah sahabat kita Untuk itu, dalam pembelajaran pada tema 1 sub tema 2 hewan sahabatku ini Nanti cakupan materinya adalah Meliputi bahasa Indonesia IPA, IPS, PPKN, SBDP Kesemuanya ini nanti meliputi KD 3.1 dan 4.1 Kecuali SBDP 3.4 dan 4.4 Anak-anakku semuanya Perhatikan pada layar ini Disitu terdapat gambar Ada milk, susu, telur, kerupuk, dan ini ikan yang siap dimakan Anak-anakku semuanya Kita perhatikan gambar ini Semua ini adalah sumber dari makanan kita Namun yang ingin Bapak tanyakan Dengan melihat gambar ini Ada susu, telur, kerupuk, ikan Coba anak-anak semuanya Siapa yang bisa menyimpulkan Pada gambar-gambar ini Ya, bagus Ternyata bisa menyimpulkan Pak, ini susu Berasal dari sapi Betul Pak, ini telur Berasal dari ayam Betul Ini kerupuk, tengirit Berasal dari ikan Ya, semuanya ini adalah Berasal dari hewan Nah, untuk itu Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Tentang materi yang berhubungan dengan simpulan Nah, dari gambar tadi Dapat kita tarik simpulan Bahwa Semua tadi berasal dari Hewan Itu simpulannya Nah, untuk itu Kita bersama-sama akan mempelajari Tentang simpulan Apa itu simpulan? Simpulan merupakan Gagasan yang tercapai pada Akhir pembicaraan Atau pembahasan Atau inti dari paragraf teks laporan Yang kedua Laporan merupakan Pernyataan hasil akhir Dari suatu pembahasan Masalah dalam paragraf Jadi simpulan itu merupakan Inti Pernyataan hasil akhir Dari suatu pembicaraan Atau paragraf Itu simpulan Oh, simpulannya seperti ini Paham? Kita lanjutkan Langkah-langkah membuat simpulan Yang pertama adalah Membaca keseluruhan dari paragraf itu Kemudian mencari Ide pokok Kita ketahui bahwa Ide pokok Letaknya terdapat di kalimat utama Nah, kita menentukan ide pokok itu Dari masing-masing paragraf Yang ada dalam bacaan Yang kemudian baru kita Menyimpulkan isi bacaan Berdasarkan ide pokok Seluruh paragraf Kita lanjutkan Selanjutnya Cara mudah Untuk membuat simpulan Yang pertama Langsung mencari Kalimat simpulan Dalam paragraf Ciri-ciri kalimat simpulan itu Ada kata-kata Jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu Nah, inilah kata-kata Jadi Yang kita gunakan Untuk mencari Kalimat simpulnya Misalnya ada sebuah kalimat Tadi seperti tadi Ada telur Ada ikan Ada kerupuk Ada susu Nah Jadi Telur Susu Kerupuk Tengiri Berasal dari Binatang Jadi Itulah yang merupakan Suatu simpulan Dirisinya seperti itu Yang kedua Menggabungkan kalimat utama Dengan kalimat simpulan Jadi kalimat utama Kita cari Kemudian simpulannya Cari Nah, kalau sudah ketemu Itulah kita gabungkan Yang ketiga Mencari sebab Akibat Atau akibat sebab Yang terakhir Simpulan Simpulan merupakan jawaban Dari ide Pokok Jadi kalimat utama Di dalamnya ada ide Pokok Kemudian ada simpulan Nah, simpulan inilah Yang menjadi Jawaban dari ide Pokok Kalimat simpulan Yang baik Satu Memiliki pesan Yang disampaikan Secara jelas Mengambil Intisari Dari tulisan itu Menyusun simpulan Dari khusus keumum Menggunakan kata Kata Baku Yang terakhir Membuat pernyataan Berdasarkan ide Pokok Dan kata kunci Dari kalimat menjelas Dengan kalimat sendiri Jadi Simpulan yang baik Memiliki pesan Yang disampaikan Dengan jelas Intinya apa Kemudian disusun Menggunakan Kata Baku Dan Berhubungan Dengan ide Pokoknya Ditambah Dengan kalimat Penjelas Namun Dengan kata-katanya Sendiri Supaya Lebih Enak Itulah simpulan yang baik Amati gambar ini Ada telur Disampingnya ada Sapi sedang menyusui Perhatikan Anak-anakku Binatang ini Memiliki Berbagai Ciri Misalnya Ini ciri-ciri Misalnya Simpulanya seperti itu Binatang ini Kakinya empat Oh Ini telur Telurnya banyak Berasal dari Misalnya Satu ayam Misalnya gitu Nah Dengan demikian Kita bisa menyimpulkan Ayam Bertelur Sapi Beranak Ayam bertelur Dan sapi Beranak Ini dapat kita simpulkan Bahwa Binatang ini Yang Ayam satu Menjadi telurnya banyak Dan sapi Memiliki Anak Maka Binatang ini Namanya Berkembang Biak Apa tujuan Berkembang Biak Untuk Melestarikan Keturunannya Sehingga Binatang ini Tidak akan Punah Begitu Jadi Binatang ini Berkembang Biak Dengan tujuan Agar Untuk Melestarikan Geturunannya Marilah kita Pelajari Perkembang Biakan Hewan Perkembang Biakan Hewan Ada dua Yang pertama Perkembang Biakan Vegetatif Atau Tak Kawin Yang kedua Perkembang Biakan Generatif Atau Kawin Yang terjadi Pada Perkembang Biakan Vegetatif Itu Pada Hewan Tingkat Rendah Yaitu Dengan Cara Membelah Diri Bertunas Fragmentasi Disini Tidak Ada Sel telur Maupun Sel kelamin Jantan Sedangkan Perkembang Biakan Generatif Yang kedua Cara Kawin Cirinya Memiliki Sel telur Dan Sel kelamin Jantan Maka Di Dalam Perkembang Biakan Generatif Ini Terjadi Namanya Perkawinan Bertemunya Sel telur Dengan Sel kelamin Jantan Nah itu Ada tiga Ovivar Vivar Dan Ovovivar Ini Mari kita Jelekan Satu Per satu Kita Awali Dengan Perkembang Biakan Vegetatif Yang Terjadi Pada Membelah Diri Hewan Bersel Satu Ini Merupakan Perkembang Biakannya Dengan Cara Membelah Diri Contohnya Amuba Dan Paramesium Ini Terjadi Dengan Tumbuhnya Sel Pada Hewan Ini Semula Satu Sel Kemudian Tumbuh Menjadi Dua Sel Sel Selnya Berkembang Berkembang Akhirnya Melepaskan Diri Dan Setiap Sel Ini Hidup Menjadi Individu Individu Baru Paramesium Juga Demikian Semula Satu Tumbuh Sel Selnya Akhirnya Memisahkan Diri Dan Menjadi Paramesium Paramesium Yang Baru Kita Lanjut Amuba Semula Satu Ibu Amuba Dua Menjadi Tumbuh Ini Memisahkan Akhirnya Menjadi Individu Individu Baru Ini Membelah Diri Yang Kedua Adalah Bertunas Ini Terjadi Pada Hewan Hidra Ini Binatang Memiliki Tunas Tunas Ini Nantilah Menjadi Yang Individu Individu Baru Hidra Hidra Baru Ini Contohnya Semula Satu Kemudian Tumbuh Tunas Tunas Berkembang Ini Menjadi Individu Baru Hidra Baru Ini Contohnya Lagi Sekarang Fragmentasi Terjadi Pada Binatang Planaria Atau Cacing Bebeh Ini Perkembang Biakanya Dengan Cara Memotong Tubuhnya Menghasilkan Individu Baru Jadi Tumbuh Menjadi Individu Baru Ya Ini Fragmentasi Pada Dakti Bih Ini Terpotong 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 Menjadi Individu 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 Yang Lainnya Ini Contohnya Semula Satu Ini Kemudian Ini Potongan Ini Berkembang Lepas Menjadi Planaria Yang Bagian Badannya Tumbuh Menjadi Satu Lagi Yang Bagian Belakang Tumbuh Menjadi Planaria Lagi Akhirnya Satu Planaria Ini Potongan Menjadi Tiga Maka Menjadi Tiga Planaria Nah Ini Membayangkan Kalau Manusia Bisa Berkembang Seperti Ini Wah Hebat Tangannya Potong Tumbuh Jadi Manusia Kepalanya Potong Jadi Manusia Nah Untung Ini Tidak Terjadi Pada Manusia Terjadinya Pada Planaria Masih Setia Di Channel Bambang Surypno Belajar Bersama Berbagai Ilmu Untuk Mendapatkan Barokah Dengan Kesederhanaan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dan Selalu Ingat Di Channel Bambang Surypno Mari Kita Lanjutkan Tutorial Setelah Perkembang Biakan Vegetatif Kita Lanjutkan Dengan Perkembang Biakan Hewan Secara Generatif Yang Pertama Adalah Hewan Melahirkan Atau Vivivar Ini Terjadi Pada Hewan Mamalia Mamalia Itu Menyusui Yang Kedua Pada Vivivar Ini Atau Melahirkan Terjadi Adanya Pembuahan Yaitu Bertemunya Sel sperma Atau Sel kelamin Jantan Dan Ofum Sel kelamin Betina Yang Mengakibatkan Nanti Terjadi Yaitu Proses Kehamilan Ini Vivivar Prosesnya Adalah Terjadinya Pembuahan Yaitu Sperma Atau Sel kelamin Jantan Dan Ofum Sel kelamin Betina Pada Hewan Bertemu Maka Menghasilkan Sigut Sigut Ini Tumbuh Menjadi Embryo Dan Embryo Menjadi Bakal Bayi Dan Akhirnya Menjadi Bayi Binatang Itu Ini Prosesnya Jadi 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 Kita Kita Ulangi Bertemunya Sel kelamin Jantan Dan Sel kelamin Betina Pada Binatang Menghasilkan Sigut Berkembang Menjadi Embryo Dan Embryo Menjadi Bakal Bayi Dan Bayi Binatang Itu Pada Vivivar Ini Selama Menjadi Bakal Bayi Dan Embryo Berada Di Dalam Kandungan Binatang Itu Memperoleh Makanan Berasal Dari Placentanya Induknya Jadi Makan Melalui Placenta Ini Proses Pembuah Adanya Sel kelamin Jantan Ingin Masuk Menuju Ke sel Kelamin Betina Akhirnya Setelah Masuk Tumbuh Menjadi Sigut Ini Kemudian Sigut Ini Akan Berkembang Akhirnya Nanti Akan Berkembang Karena Berada Di dalam Kandungan Hidup Menjadi Suatu Embryo Ini Setelah Berkembang Menjadi Janin Dan Janin Ini Mendapat Makanan Melalui Placenta Ini Placentanya Jadi Melalui Placenta Inilah Janin Memperoleh Makanan Jadi Kalau ada Pertanyaan Di dalam Kandungan Hewan Atau Janin Memperoleh Makanan Tidak Melalui Placenta Kita Lajukan Perkembang Biaan Generatif Yang kedua Yaitu Bertelur Atau Ovivar Terjadi Pada Burung Ampibi Dan Ikan Dalam Ovivar Ini Ada Dua Pembuahan Yaitu Pembuahan Secara Internal Dan Pembuahan Secara Eksternal Internal Ini Pembuahan Terjadi Pada Atau Di Dalam Bertemunya Sel telur Dan Sel Kelam Jatan Berada Di Dalam Tubuh Induknya Sedangkan Eksternal Bertemunya Sel telur Dan Sel Kelam Jatan Berada Di Luar Tubuh Induknya Ini Contohnya Ayam Bertelur Dalam Telur Ini Ada Kuning Telur Yang Merupakan Makanan Dan Ini Putih Telur Yang Diluar Sendiri Ini Adalah Cangkangnya Jadi Makanan Cadangan Dalam Telur Selalu Ada Sehingga Dalam Telur Ini Individu Akan Tumbuh Apa Yang Dimaksud Dengan Pembuahan Eksternal Yaitu Terjadi Di Luar Tubuh Nah Ini Terjadi Pada Kata Dan Ikan Jadi Kata Itu Mengeluarkan Sel Telurnya Kemudian Berada Diluar Ini Maka Yang Kata Laki-Laki Juga Mengeluarkan Sel Kelamin Jatahnya Sehingga Bertemu Diluar Tubuh Induknya Jadi Telur Dibuai Diluar Tubuh Ini Terjadi Pada Katak Dan Ikan Kalau Pembuahan Internal Berada Dalam Tubuh Induk Anak Mendapat Makanan Dari Kuning Telur Jadi Dalam Telur Sudah Ada Cadangan Makanannya Yaitu Kuning Telur Kemudian Di Rami Setelah itu Menetas Menjadi Individu Baru Telurnya Ini Kura-kura Ini Ayam Kita Lanjutkan Ovo Vivivar Yaitu Bertelur Dan Beranak Jadi Makanan Embriyo Berasal Dari Telur Setelah Menetas Di Dalam Tubuh Kemudian Dikeluarkan Dari Tubuh Induknya Ini Terjadi Pada Binatang Sejenis Beberapa Jenis Ular Yaitu Ada Ular Kobra Aligator Kalajengkeng Kadal Kobra Pari Dan Hiu Ini Prosesnya Adalah Semula Berada Telur Di Dalam Induk Kemudian Setelah Menetas Di Tubuh Induk Baru Keluar Menjadi Individu Baru Ini Bisa kita Lihat Perkembangan Dari Binatang Binatang Tadi Nah Sudah Jelas Semuanya Anak Mari Sekarang Kalau sudah Jelas Bapak Ingin Bertanya Coba Di Sekitar Anak Anak Binatang Apa Saja Yang Berkembang Biakannya Dengan Cara Bertelur Yuk Siapa Yang Bisa Bagus Ayam Itik Angsa Burung Betul Sekali Sekarang Berikutnya Binatang Yang berkembang Biak Dengan Melahirkan Sapi Kambing Kelinci Kucing Tikus Srimau Iya Banyak Sekali Nah Itu Bertelur Dan Beranak Masih Ingat Yang berkembang Biak Dengan Ovo Vivar Bertelur Dan Beranak Iya Aligator Obra Hiu Pari Tolo Cengkeng Iya Betul Ternyata Anak Masih Ingat Semuanya Terima Kasih Telah Mengikuti Dengan Setianya Bersama Saya Bambang Sirebno Dengan Harapan Semoga Belajar Bersama Berbagi Ilmu Ini Seterana Semoga Bermanfaat Dapat Menjadi Ilmu Yang Barukah Sebelum Kita Akhiri Jangan Lupa Untuk Memberikan Subscribe Like Dan Share Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima